Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiatu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Selamat pagi Bapak, Ibu, Dokter, para hadirin dan saudara sekalian Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu yang kami hormati Selamat datang di webinar kesehatan RSU Ugi pagi ini Dengan tema Lebih Cepat, Lebih Baik, Kenali Tanda Gejala dan Penanganan Kantor Perkenalkan, saya Michelle Telia Suwijaya Suyono Sarjana Kedokteran sebagai moderator Yang akan memandu acara webinar kesehatan dari awal sampai dengan akhir hari ini Terima kasih Baik, sebelum dimulai untuk webinar hari ini Akan dibacakan untuk tata tertib dari webinar Yaitu yang pertama, peserta harap men-oaktifkan suara selama webinar Selama berlangsung dan dapat mengikuti acara webinar dengan kondisi Kemudian peserta mohon untuk mengisi link registrasi Dan peserta juga dilarang untuk mengundung siapapun dalam sara Hal sara dan dengan maksud dan juga tujuan yang tidak baik Bagi peserta yang akan bertanya, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat Dan akan dipilih pada saat sesi tanya jawab Dan selanjutnya, peserta juga wajib untuk meng-follow akun Instagram RSUUQ di at RSUUQ Untuk peserta yang memposting acara di Instagram dengan mention at RSUUQ Dan memberikan hashtag melayani bukan dilayani Maka nanti akan ada tiga orang terbaik yang berhak untuk mendapatkan saldo digital money Senilai Rp50.000 Dan ada juga tiga pertanyaan terbaik Akan mendapatkan saldo digital e-money dengan senilai Rp50.000 Nah ini adalah untuk link registrasi webinar kesehatan RSUUQ Ada barcode-nya, bisa langsung di-scan untuk di-registrasinya Nah ini ada hadiah untuk dapat promo terbaik dari RSUUQ Tentunya bisa langsung di-booking dengan cara di-scan barcode yang ada di layar Terima kasih telah menonton! 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 saldo OVO atau saldo GoPay semilai Rp50.000 jadi jangan lupa untuk mention di Instagram dan juga jangan lupa untuk menjadi tiga penanyaan terbaik, dan selama webinar terlangsung diharapkan lagi untuk Bapak ataupun Ibu untuk menonaktifkan suara selama narasumber menyampaikan materi dan juga pada sesi tanya jawab, nanti akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materi, dan kami juga mohon untuk tidak menyinggung ataupun memberi komentar dan berbuat hal yang tidak baik terutama yang menyinggung unsur seara selama acara ini berlangsung dan untuk itu untuk sebelum kita mulai webinar kesehatan kita bersama para narasumber kita ini, marilah sama-sama kita mendengarkan kata sambutan dan Kumas RSU Uki, waktu dan tempat kami persilahkan, silahkan Ibu Rui baik, terima kasih untuk Ibu moderator yang cantik Dokter Muda Michelle ya, Julijaya terima kasih luar biasa untuk kita kerjasama terus dalam kegiatan webinar ya, rumah Humas Marketing juga bagian P4 ya, baik selamat siang salam sejahtera salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat buat kita semua pertama-tama kami atas nama pimpinan mohon maaf karena barusan Deterbenu WA saya bahwa beliau sedang ada kegiatan sehingga tidak bisa memberikan sambutan pada acara webinar pada siang hari ini untuk seluruh partisipan semua sobat rumah sakit Uki kami sungguh mengucapkan terima kasih untuk berkenan bisa bergabung dalam kegiatan webinar pada siang hari ini webinar ini kita lakukan dalam rangka hari kanker sedunia setiap tahunnya dan diperingati di bulan Februari jadi kita selalu mengadakan kegiatan kegiatan edukasi baik itu di IG Live dan juga di webinar dalam rangka hari-hari kesehatan yang ada sedunia dan pada siang hari ini kita akan masuk dalam topik lebih cepat lebih baik kenali tanda gejala dan penanganan kanker itu yang menjadi topik kita yang sungguh menarik dan tentunya dan luar biasa narasumber yang juga akan memberikan materinya kepada dokter Marliana NLG spesialis patologi anatomi dan juga dokter Monica Yolanda Utami spesialis bedah rumah sakit Uki yang akan memberikan materinya pada siang hari ini kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dua dokter spesialis kita yang menjadi narasumber pada siang hari ini dan tentunya kami berharap seluruh partisipan tamu undangan dan seluruh yang hadir jangan lupa untuk datang ke rumah sakit Uki dan jangan takut ketika masa-masa pandemi kita tetap harus mengontrol kesehatan kita dan tentunya kami rumah sakit Uki juga melaksanakan protokol kesehatan di masa si sukses buat kita semua dan tentunya kita akan tetap sehat Tuhan Yesus memberkati baik terima kasih untuk Ibu untuk kata sambutannya dan tentunya untuk Bapak Ibu hadirin sekalian pastinya sudah tidak sabar lagi untuk kita mendengarkan paparan informasi kesehatan yang penting sekali dari narasumber kita hari ini dan diingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya harap bertanya di kolom chat karena nanti ada sesi tanya jawab setelah sesi materi ini yang kita akan sama-sama membahas dengan pertanyaan yang terbaik juga untuk itu sebelum narasumber menyampaikan materinya izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita yaitu Dr. Marliana spesialis patologi anatomi MH untuk CV dari Dr. Marliana Nur Prilinda SPTAM Havas beliau lahir di Jakarta 19 April 1976 dengan riway pendidikan 2013 sampai dengan 2018 menempuh program pendidikan dokter spesialis patologi anatomi FFA Universitas Diponegoro di Semarang dan kemudian beliau melanjutkan program Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang lalu beliau juga menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Kristi Indonesia Jakarta dan tahun 2003 ada penatal mutahir kesehatan maternal dan juga neonatal dan obstetive dan juga ginekologi seminar pusat pelatihan klinik sekunder di Jakarta dan untuk saat ini sekarang beliau berupakan pengajar pada Departemen Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Kristi Indonesia dan juga sebagai dokter spesial patologi anatomi di RSUUQ dan sebagai penanggung jawab laboratorium di SFL level 2 di Mayapada Hospital dan sebagai dokter spesialis patologi anatomi juga di Rumah Sakit Silom Agora untuk itu tanpa menunggu lebih lama lagi kita akan persilakan kepada dokter Marliana untuk waktu dan tempat dipersilakan dokter baik selamat pagi semuanya sebelumnya saya tes suara dulu suara saya cukup terdengar dengan jelas sudah cukup terdengar dengan jelas dokter oke terima kasih dokter muda michelle ibu duirohyani untuk sambutan dan pembukaannya untuk meningkat waktu izinkan saya langsung share screen mungkin ya ya apakah tampilannya sudah terlihat dengan jelas ini terlihat dokter belum di slide show ya dokter belum ya belum dokter masih awal awalnya saja dokter tapi sudah terlihat untuk powerpoint dokter oke sebentar ini baik dokter sudah terlihat dengan jelas terlihat silahkan dokter mohon saya juga diingatkan ya jika sudah selesai waktunya diingatkan saja biar tidak terlalu lama terima kasih selamat pagi teman-teman sobat rumah sakit Uki saya rasa mungkin diantaranya ada mahasiswa juga saya akan mencoba sharing tentang keganasan atau kanker ini dan karena topik yang diberikan kepada saya cukup spesifik mengenai Paksnir deteksi didinya akan saya khususkan lebih ke keganasan di area reproduksi wanita karena Paksnir kan untuk reproduksi wanita namun saya juga akan menyinggung keganasan secara umumnya jika ada gambar-gambar yang sedikit secara teknis spesifik untuk dunia kedokteran saya tidak akan menampilkan terlalu lama supaya tidak menimbulkan perasaan tidak enak tetapi saya akan memperlihatkan secara sekilas kita mulai dengan pemeriksaan sitologi Paksnir pertama-tama area yang diperiksa oleh Paksnir itu ini sedikit tambahan wawasan buat kita semua anatomi organ reproduksi wanita jadi lokasi keganasan cervix itu adanya di sebelah sini jadi kalau misalnya kita sering membayangkan memang kalau kanker cervix itu sebelah mana sih yang terna itu di sebelah sini yang disebut leher rahim areanya nah kanker cervix atau leher rahim ini keempat urutannya di negara maju setelah mame usus atau kolorektal dan paru dan di negara berkembang jadi Indonesia masih masuk negara berkembang ya urutannya kedua malah jadi kalau negara maju cervix ini urutan empat setelah yang pertama mame usus dan paru kalau di negara berkembang dia malah kedua paling tingginya itu keganasan mame atau payudara dan perjalanan penyakitnya ini tidak cepat jadi 6-10 tahun 6-10 tahun ini adalah perjalanan penyakit di badannya di selnya jadi bukan dari ketahuannya nah seringkali saya akan membahasakannya lebih awam tentunya ya karena ini kan bukan kuliah kedokteran supaya sama-sama persepsinya dapat 6-10 tahun ini bukan dari didiagnosa atau ketahuan jadi seringkali misalnya ada beberapa pasien yang nanya saya pernah baca dok itu katanya 10 tahun tapi ini saya baru tahu bulan Mei ibu saya misalnya lalu Desember sudah meninggal itu akan gak sampai setahun kan nah ketahuannya bulan Mei gitu jadi 6-10 tahun ini adalah perjalanannya secara hening di badannya jadi itu sudah dimulai jauh sebelum bulan Mei namun ketahuannya ya bulan Mei gitu jadi terlihat terasa kok cepat banget gitu ya nah namun sebenarnya semua keganasan ini bukan hanya servik itu dapat dicegah atau minimal dapat diantisipasi untuk karena kita membahas PAPSmir maka saya memulainya dengan keganasan servik caranya untuk mengantisipasi adalah dengan pemeriksaan PAPSmir atau untuk saat ini sudah ada vaksinasi untuk virus HPV ya untuk organ reproduksi wanita nah sebenarnya kalau kita ngomongin PAPSmir sehingga itu korelasinya dengan keganasan servik apa sih penyebabnya sebagian besar keganasan pada kanker leher rahim itu virus yang disebut HPV atau human papilloma virus dan virus ini ada banyak jenisnya jadi tidak semua jenis menimbulkan keganasan yang sama tetapi ada beberapa jenis yang paling sering yaitu tipe ada dua tipe 16 dan 18 ini pasti kalau ada mahasiswa kedokteran sudah berulang kali karena saya pasti ngingetin mereka untuk dihafalkan karena pasti keluar di ujian 16 dan 18 HPV nah kemudian apakah virus ini oh pasti hanya karena virus itu tidak jadi yang perlu juga kita pahami keganasan itu selalu multifaktor seperti yang beberapa hari yang lalu di IG live bersama Teti bersama rumah sakit UPI juga sempat diobrolkan jadi ini sama sebenarnya ya topiknya buat teman-teman yang ikut IG live kemarin mungkin dengar juga topiknya sama tidak pernah faktor tunggal untuk keganasan dia selalu multifaktor yang saling menunjang ya saling tumpang tindih ya jadi tidak pernah keganasan itu karena satu sebab saja virus aja atau dia ngerokok aja atau ganti-ganti pasangan saja enggak tapi itu lebih ke gaya hidup nah gaya hidup inilah yang disebut faktor resiko misalnya pada keganasan cervix aktivitas seksual pada usia muda kurang dari 16 tahun maksudnya dimulainya kurang dari 16 tahun jadi lalu kemudian higienitasnya kurang kemudian kebiasaan berganti-ganti pasangan seksual tentu saja merokok dan multiparitas itu adalah kekerapan sang ibu melahirkan jadi seringnya melahirkan itu juga menjadi faktor resiko kembali di garis bawahi jangan cuman diambil sebagian jadi waduh misalnya ada yang ngerasa saya sudah melahirkan 12 kali nih gitu bakal kanker tidak itu kan faktor tunggal gitu jadi tidak ada maksudnya harga mati gitu cuman karena satu aja terus pasti akan kanker enggak enggak begitu disini kurang ditambahkan faktor genetika jadi kalau ada yang memilih keluarganya memiliki riwayat keganasan misalnya dari garis orang tua baik bapak atau ibunya itu menambah menjadi faktor resiko kembali lagi diingat yang tadi ya peraturan yang pertama jangan langsung aduh tante saya ada yang kanker saya pasti kanker enggak ya jadi itu pasti multifaktor tidak ada satu penyebab tunggal yang menyebabkan keganasan nah ini juga sama cuman sedikit lebih detail dari area tadi di slide pertama yang saya tunjukkan ini lebih mendekati ke selnya jadi mohon maaf ya mudah-mudahan jelas terlihat ini sebenarnya menunjukkan selnya yang melapisi di area jalan lahir itu jadi epitel yang melapisi di sini dan di sini itu berbeda nah karena berbeda di sini ada peralihan ada area yang disebut peralihan dari epitel yang melapis di sini ke sini kenapa ini penting untuk sama-sama kita pahami karena area-area peralihan epitel atau perubahan ini ini menjadi area yang paling disukai HPV untuk istilahnya ngendon lah di situ dia paling mungkin untuk melancarkan aksinya itu di area peralihan ini makanya disebut cervical transformation zone karena dia berubah dari epitel dewasa satu menjadi epitel dewasa jenis lain terus kalau misalnya ada yang nanya kenapa juga mesti berubah sih epitelnya ya udah diciptakan Tuhan dari sononya begitu jadi ya kita memang begitu taunya ini adalah anatomi jadi area peralihan ini karena dia berubahnya di transformasi ini daerah ini di sini virus itu paling sering pertama kali sehingga area inilah yang biasanya kita periksa dengan pap smear begitu ya karena kenapa mesti di situ kenapa sih mesti begitu periksa pap smear-nya karena kita mau mencapai area untuk kita periksa selnya di situ yang paling sering dan pertama-tama berubah itu di area itu begitu ya nah ada stadium awal ada stadium lanjut kalau awal seringkali tanpa gejala bisa tanpa gejala atau cuma keputihan kemudian setelah berhubungan sesual atau senggama berdarah mengeluarkan cairan kekuningan kadang ada darahnya kadang baunya busuk atau perdarahan spontan kalau yang atas ini kan setelah senggama berdarah ini perdarahan spontan itu enggak ngapa-ngapain pun enggak lagi menstruasi pun berdarah gitu yang lanjut perdarahannya terus-menerus berulang terus ya karena darah keluar terus kan jadi bucat ya badannya kurus lalu ada nyeri panggul yang menjalar ke pahaknya kakinya bengkap lalu ada kegagalan fungsi ginjal ini sudah lanjut ya namanya juga stadium lanjut dan sulit buang air besar sulit buang air kecil nah ini yang disebut perjalanan tadi ini kan 6 sampai 10 tahun ya jadi udah ditandai dengan panahnya ke kanan jadi ada kondisi normal yang hijau ini maksudnya lalu ada yang disebut pre-kanker nah disinilah pap smir bermain disinilah pap smir sangat berperan pap smir ini tidak bisa melihat atau menjadi menegakkan diagnosa keganasan sampai di pap smir disini dia fungsinya pra-kanker atau pre-kanser jadi bisa ringan sedang berat itu bisa dideteksi oleh pap smir begitu di pap smir di bawah mikroskop terlihat ada displasia sedang atau berat dokter spesialis patologi anatomi akan mengarahkan klinis untuk pemeriksaan lebih lanjut berupa biopsi gitu untuk memastikan benar enggak nih gitu jadi itulah mengapa pap smir itu dibilang screening screening awal untuk tahu kalau dia ringan oke masih aman gitu ya berikutnya saya akan menampilkan mulut rahim yang kira-kira kalau misalnya normal gimana kalau pre-canser gimana kalau kanker gimana mulut rahim ini ini dilihat dari bawah ceritanya dibagi 4 area kalau normal ini licin kayak begini jadi kalau dipriksakan pakai lampu kita juga ini pantulan cahayanya kadang bisa dari pantulan cahayanya kelihatan bahwa mukosanya licin bagus nah low grade atau CIN ini ini ketika ringan pap smirnya lihat udah mulai ada sedikit-sedikit luka tapi masih ringan ini yang high grade sedang sampai berat ini masuk ke high grade kayak begini lalu ini yang sudah kanker gitu ini terlihat pada pemeriksaan kolposkopi nanti di belakang ada gambarnya kolposkopi nah jadi karena pap smir ini untuk pre-canser kita melihat apa yang di alami sel disebut displasia nama lainnya sorry displasia ini yang biasanya nggak pakai keluhan lalu ini yang tadi sudah sempat saya senggol menggunakan pap smir merupakan perjalanan di sel mulut terakhir menjadi ganas ini tadi juga sudah ya dan beda dengan kanker ini bukan atau belum kanker ya jangan sampai menjadi gitu dan kalau nah kalau dari sini ketahuannya tingkat atau prognosisnya baik bisa sembuh seperti semula nah diagnosis untuk pre-canser ini apakah hanya dengan pap smir yang paling efektif ya dengan pap smir namun seringkali karena kita mau sampai ke pelosok-pelosok ya ke para ibu yang misalnya jauh dari fasilitas kesehatan lalu ketika lagi baksos kita juga kadang bisa menggunakan pemeriksaan dengan IVA namanya jadi inspeksi visual dengan asam asetat menggunakan asam asetat dan sangat sederhana disini dilakukan kalau sulit melakukan atau daerahnya tanpa fasilitas pap smir atau yang kedua pap smir ini sehingga pap smir ini wajib dilakukan pada setiap wanita yang sudah menikah atau dengan mengikuti perkembangan zaman bahasanya saya lebih awamkan dilakukan pada setiap wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual ya jadi bukan hanya yang sudah menikah karena yang sudah pernah melakukan hubungan seksual semua harus memeriksakan dirinya dilakukan minimal sekali setahun atau sesuai hasil maksudnya apa sesuai hasil kalau tadi ada displasianya biasanya dokter akan menganjurkan untuk diulang tiga atau enam bulan kemudian tergantung infeksinya nah ini alat-alatnya sekedar tahu aja supaya misalnya teman-teman kemudian berkeinginan oh kayaknya saya masuk kategori yang perlu periksa nih gitu supaya tidak terlalu kaget gitu ya biasanya dokter objin atau dokter PA juga bisa melakukannya sesuai dengan kondisi ini yang terutama disiapkan jadi pasti harus pakai sarung tangan lalu mungkin yang paling asing dilihat itu adalah cocor bebek ini nah cocor bebek ini ada dua jenis ada yang besi ini disterilkan ada yang sekali pakai nah ini cocor bebek plastik yang sekali pakai jadi udah dipakai buang nggak boleh dicuci lagi itu juga ada ini cocor bebek plastik dan jangan khawatir ini disesuaikan ada ukurannya SML jadi disesuaikan dengan pasiennya lalu swabnya sakit nggak sih pakainya kapas sama spatula ini lalu ada kaca objeknya untuk meletakkan sampel yang sudah diswap atau dioles itu ke kaca objek supaya dikirim ke laboratorium patologi anatomi diwarnai dan bisa saya lihat di bawah mikroskop begitu caranya melihat pasnir jadi pasnir nggak bisa langsung dilihat pakai mata diterawang hasilnya harus diwarnain dulu beberapa hari lalu dilihat di bawah mikroskop karena kita melihat sel jadi sesuatu yang sangat kecil nah ini yang Iva tadi inspeksi visual asam astat ini lebih sederhana karena cuma ditetesin aja yang menemukan ini dari Thailand sankarana rayanan dan kawan-kawan efektif aman praktis dan murah tidak invasif dan bisa dilakukan siapa saja ini gambar teknisnya aja ya nggak usah terlalu dipikirkan kalau gambar yang hitam putihnya ini nah pemeriksaannya sama posisinya pasien untuk Iva maupun Pafmir duduk di bangku ginekologi pasang spekulum atau cocor bebek tadi lalu kelihatan serviknya ditetesin asam astatnya langsung ada perubahan kalau negatif warnanya putih kalau positif kalau negatif tidak ada gambaran apapun kalau positif ada gambaran putih nah kayak gini sedikit gambar grafis teknis jadi ini sebelum mulut rahim sebelum ditetesin asam astat ini sesudah kalau misalnya ada positif dia harus dilanjutkan ke Pafmir itulah mengapa tadi sempat saya sebutkan Pafmir sebenarnya yang lebih efektif karena kalau Iva positif dia harus lanjut ke Pafmir kalau dia sudah Pafmir nggak usah Iva jadi kan biar nggak bolak-balik gitu ya nah ini yang tadi saya bilang Iva positif kalau dari kolpos COVID dia negatif yaudah selesai kalau positif harus biopsi kalau nggak Pafmir jadi sama aja ke Pafmir juga nah ini sekilas ya maksudnya posisi litotomi itu seperti ini kayak orang mau melahirkan lalu ini spekulum yang hijau ini setelah selesai ini yang tadi saya bilang dioles ke kaca objek hasil usapnya lalu dilihat di bawah mikroskop begitu ya sekilas nah kapan jadi kalau mau Pafmir tadi untuk yang sudah melakukan hubungan seksual minimal setahun sekali ya usia 21 sampai 65 tahun jika sebelum usia 21 tahun sudah melakukan hubungan seksual boleh Pafmir pada wanita usia 30 tahun ke atas 3 tahun sekali kombinasi dengan tes HPV ini tentu saja dengan arahan dokter kebidanan ya kalau pertimbangannya setahun lebih dari sekali itu kalau ada faktor resiko jadi Pafmirnya seperti yang tadi saya bilang abnormal itu maksudnya ada infeksi ada HIV-nya ada gangguan imunitas ada riwayat merokok berat mungkin dokternya akan menganjurkan untuk lebih sering dari setahun sekali nah ini juga istilah yang sangat medis jadi sebagai pengetahuan aja yang pasti itu displasia pada Pafmir itu daringan sedang berat namun kalau sudah berat itu biasanya sudah sangat perlu pemeriksaan biopsi untuk memastikan ini juga sama saya hanya mengulang ini juga kurang lebih sama ini yang disebut kolposkopi ya teman-teman jadi ada alatnya memang yang disebut kolposkopi untuk melihat ke leher rahim nah ini juga buat pengetahuan karena mungkin buat teman-teman ya susah ya mau lihat cervix sendiri jadi ini yang normal jadi mukosanya bersih licin ini yang ada radangnya jadi sebenarnya ini juga masih bisa sembuh seperti semula namun mengalami radang gitu nah ini yang sudah ada pre-cancernya jadi di Pafmir ini pasti akan kelihatan kalau kondisi seperti ini kemudian di Pafmir akan kelihatan displasiannya apakah sedang atau berat nah ini kalau sudah kanker sudah keganasan kalau ini tidak perlu Pafmir ini langsung biopsi saja ya nah seperti ini misalnya ditanya biopsi maksudnya diapain bagaimana gitu sedikit dicubit jadi ada alatnya ini yang gunting dengkok ini dia masuk dibantu oleh forcep lalu dicubit sedikit gitu nah jaringan yang hasil cubit itulah yang kemudian dikirim ke lab patologi anatomi dan harus dilihat di bawah mikroskop karena tidak kelihatan cuma dipandangin pakai mata saja itu tidak kelihatan karena dokter spesialis PA bukan dukun jadi kita tetap harus dibantu mikroskop nah kalau pengobatan saya tidak terlalu bahas ya karena kita kan lagi bicarakannya deteksi dini nah di depan kan tadi sempat saya singgung juga bahwa sebenarnya kan bisa diantisipasi lewat PASWIR atau vaksinasi nah untuk vaksinasi ini sudah bisa diberikan pada usia 14 tahun atau mungkin kalau tidak salah sekarang malah 12 tahun anak perempuan sudah bisa oh ini malah 9 tahun nah seperti ini pengulangan lesi pre-cancer menjadi kanser itu bisa lama 6-10 tahun tetapi maksudnya 6-10 tahun itu perubahan selnya di dalam tubuhnya jadi bukan dari baru ketahuan deteksi dininya itu murah sederhana dan efektif bisa pakai tes IVA atau PASMIR jika diketahui dari sangat dini kemungkinan angka penyembuhan bisa mencapai 80-90% sehingga deteksi dini itu sangat penting nah kalau misalnya kita kemudian berpikir oke ini kan yang kanker leher rahim bagaimana kanker yang lain kanker yang lain dininya itu dimulai ini kan kanker leher rahim gak kelihatan ya teman-teman dari luar jadi kadang kalau belum ada keluhan gak periksa kalau kanker yang lain biasanya kelihatan sama mata karena dimulai dengan benjolan gitu loh nah yang paling penting kalau misalnya kita mau membahas bagaimana sih antisipasi dininya kalau ada benjolan di tubuh kita jadi benjolan itu disebutnya tumor tumor itu bisa jinak bisa ganas nah kalau tumornya ganas baru disebut kanker begitu jadi belum tentu semua tumor itu kanker tapi kalau kanker itu pasti tumor mudah-mudahan gak bingung ya jadi apa yang dininya kalau ada benjolan segera periksakan kalau ada benjolan jangan di korek-korek jadi seringkali yang secara tidak sadar kita lakukan misalnya ada benjolan gitu taruhlah di muka ada tay lalat biasanya kita pegang-pegang korek-korek korek-korek nah tay lalat yang tadinya gak kenapa-napa anteng biasa-biasa aja kemudian akhirnya dia berubah sifatnya jadi lebih gelap atau jadi yang tadinya gak gatel jadi gatel yang tadinya kecil jadi besar nah itu yang disebut antisipasi kalau mulai melihat seperti itu segera periksakan ke dokter sesuai sesuai dengan keluhannya kalau misalnya memang tay lalat mungkin bisa ke dokter kulit kalau benjolan tempat lain bisa ke dokter Yolanda dokter bedah nanti dokter yang akan melihat dan memberikan saran bagaimana ini baiknya jika memang harus di biopsi baru jaringan itu akan dikirim ke lab patologi anatomi untuk diolah dianalisis dan dilihat di bawah mikroskop ini benjolannya ganas atau enggak gitu baru kalau misalnya masih kecil dan memang ternyata harus diangkat dengan bersih itu angka kesembuhannya sangat baik sebelum kemudian jadi besar dan kemana-mana gitu itu kalau untuk kanker yang umumnya ya atau benjolan pada umumnya kenapa mungkin penekanan saat ini ke pap smir atau ke kanker leher rahim karena itu enggak kelihatan dari luar kita enggak bisa lihat letaknya di dalam sekali kalau keganasan atau kanker yang lain seringkali sebenarnya kita bisa lihat benjolannya dan itu seringkali dimulai dari kecil maksudnya ukurannya kecil gitu ya kena dikorek-korek atau kesentuh kesentuh terus oleh baju bisa juga jadi itu yang disebut trauma jadi kebentur-bentur sering itu bisa mengubah karakteristik si benjolan yang tadinya enggak kenapa-napa karena sering kena bentur mungkin luka lalu lukanya tidak ditatalaksana dengan baik itu bisa menyebabkan keganasan jadi jika kita memang mau secara dini mengantisipasi hal-hal seperti itu jangan kita cari-cari sendiri kadang digosok-gosok ada minyak katanya yang kalau dioles itu semua jenis benjolan akan kempes gitu lalu digosoklah terus pakai minyak itu yang enggak tahu isinya apaan misalnya ada yang jual karena saya pernah lihat juga waktu sekolah terus digosok pakai itu yang ada karena sering kena trauma jadi digosokkan itu trauma jadi bukan trauma psikologis ya apa yang stress-stress gitu bukan trauma di sini artinya kena benturan digosok itu kan benturan yang tadinya enggak kenapa-kenapa karena digosok-gosok begitu dia akhirnya lecet terus makin takut kan kok luka digosok makin luka bukannya diobatin akhirnya infeksi dan akhirnya lukanya membesar itu yang bikin keganasan begitu jadi kebayang ya teman-teman yang dimaksud dini itu antisipasinya seperti apa nah kendala di negara berkembang screening atau pubs ini tidak memasyarakat tidak populer memang kenapa biasanya karena takut takut pemeriksaannya sakit kalau enggak takut hasilnya jadi sering tuh aduh nanti periksa malah tahu hasilnya malah takut udah lah enggak usah tahu aja jadi enggak takut kan gitu nah padahal screening dan vaksin ini bisa mencegah 90% kasus keganasan untuk cervix tentunya pada wanita ya jadi teman-teman jangan takut memeriksakan diri mungkin buat teman-teman yang peserta laki-laki memikir loh kalau saya tidak perlu pasir betul tetapi bagaimana sih caranya memeriksakan diri dengan medical check-up gitu seringkali kita baru periksa kalau sudah terlambat gitu loh jadi pentingnya memeriksakan diri memeriksakan kesehatan terutama jika kita kemudian menyadari oh ternyata ada yang disebut faktor resiko dan sepertinya saya ada faktor resiko itu misalnya salah satunya mungkin misalnya kita merokok kemudian kita memiliki riwayat keluarga yang memang mungkin pernah sakit kanker lalu juga kita punya kebiasaan yang mungkin menjadi salah satu faktor resiko nah itu adalah hal-hal yang dapat menjadi alasan kita perlu memeriksakan kesehatan mungkin demikian dari saya untuk saat ini mudah-mudahan belum terlalu lewat waktu saya cukupkan sesi saya sampai di sini dan saya kembalikan ke moderator dokter muda misial terima kasih baik dokter Marliana terima kasih banyak dokter untuk materi yang disampaikan luar biasa sangat menariknya dokter jadi sangat penting untuk kita semua melakukan tindakan pencegahan tentunya terutama di dalam topik ini adalah kanker cervix ya dok dengan melakukan tindakan papsir karena tindakan papsir itu ternyata cukup sangat mudah kemudian sederhana dan sangat efektif jadi penting sekali untuk melakukan tindakan pencegahan seperti itu ya dokter nah untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua kita bersama narasumber kita yang tidak kalah menariknya yaitu dokter Monica Yolanda Utami Putri Spesialis Bedah Materi Omedic sebelum itu saya akan membacakan untuk CV dokter Monica terlebih dahulu dimana dokter Monica oke untuk selanjutnya untuk CV dari dokter Monica beliau lahir di Padang Sibimpuan 27 Mei 1984 untuk area pendidikan beliau dokter umum di Fakultas Kedokteran Iki Jakarta tahun 2009 kemudian beliau menempuh pendidikan ke PDS bedah umum di Universitas 11 Maruk Surakarta tahun 2012 dan selanjutnya di tahun 2012 dokter Monica menempuh pendidikan pasca sarjana di Universitas 11 Maruk Surakarta program studi magister kedokteran keluarga bidang ilmu biomedic untuk saat ini beliau kelupakan dokter spesialis bedah umum di RSUU FK Uki dan berikut adalah untuk workshop dan juga hasil daripada publikasi-publikasi beliau dan untuk tidak lebih lama lagi kita persilahkan kepada dokter Monica Yolanda spesialis bedah untuk memulai sesi diskusinya mengenai ketahui penyebab kanker gejala apa yang harus diperhatikan dan mencegah dengan medical chat up di era pandemi ini silakan dokter dipersilahkan dok selamat siang semuanya selamat siang dokter saya bisa didengar ya bisa dokter cukup jelas sekir suaranya dok ya selamat siang semuanya disini saya akan menjelaskan sebenarnya bukan khusus untuk tumor aja tapi kapan sih kita harus datang ke rumah sakit untuk memeriksakan supaya tahu ini tumornya jinak ganas apakah perlu dioperasi atau tidak supaya sehingga kita juga tahu disini saya akan menerangkan beberapa hal untuk pendeteksian dini tumor oke slide disini kita harus tahu dulu ya tumor itu adalah jaringan baru yang muncul di tubuh akibat pengaruh dari berbagai macam faktor penyebab tumor nah sebagian besar tumor jaringan lunak disini bersifat jinak biasanya ya kalau yang jaringan lunak itu seperti di di kulit yang tadi yang dokter Mariana bilang yang bisa kelihatan itu biasanya bersifat jinak dan mempunyai angka kesembuhan yang tinggi jika ditangani dengan pembedahan tapi ada juga yang bersifat ganas biasanya yang jinak memang lebih banyak terjadi dibandingkan yang ganas tapi tidak menutup kemungkinan bisa tumor tersebut juga ganas di sini tumor tadi sudah dijelaskan ya semua benjolan kita sebutnya tumor nah ini nanti dia dibagi menjadi ada yang golongan disebutnya neoplasma atau golongan non-neoplasma kalau yang golongan neoplasma itu yang dibagi dua menjadi jinak dan ganas nah yang non-neoplasma itu contohnya seperti kista ya itu dia kista biasanya ada kantongnya kemudian akibat reaksi radang itu contohnya yang biasa dikenal oleh awam itu reaksi ini ya apa bisul itu akibat reaksi radang infeksi kemudian terbentuklah suatu rongga benjolan yang berisi nanah nah itu akhirnya juga menjadi tumor juga karena dia berupa benjolan ya kemudian slide nah ini dia tumor jaringan lunak ada dibagi menjadi yang ganas dan jinak tadi yang ganas biasanya kita lihat berdasarkan insiden terjadinya dia berapa persen sih biasanya jadi ganas karena yang biasanya kita kenal itu dengan tumor jaringan lunak yang kayak lipom gitu ya yang lemak-lemak gitu jangan dipikir itu biasanya jinak tapi ada juga sekitar berapa 10% juga bisa menjadi keganasan atau liposarkoma namanya nah kemudian juga kita lihat dari insiden terjadinya berdasarkan umur kemudian juga lokasi tempat kejadian tumornya dan juga metastasis metastasis ini adalah penyebaran tumornya nah cancer ini atau kanker yang kita sebut dengan tadi yang sudah dijelaskan banyak sama dokter Mariana juga tumor ganas itulah yang kita sebut dengan kanker jadi orang nanya kadang pasien sering nanya ya ke saya dok ini yang dibilang kanker gak sih gitu ya jadi kanker itu adalah semua tumor yang sifatnya ganas jadi kalau misalnya dari hasil pemeriksaan patologi anatominya dia bersifat ganas kita baru sebut kanker tapi semua benjolan itu secara umum kita bilangnya tumor tapi tidak semua tumor adalah kanker kanker ini dia asal bahasanya dari bahasa Yunani dan Latin itu untuk kepiting kepiting kenapa sih dibilang kepiting karena dia itu kalau kanker biasanya pembuluh darah yang memberi makan si tumornya itu akan sangat banyak sekali kenapa? karena pembuluh-pembuluh darah dia akan membuat jalur baru ke si tumor itu untuk diberi makan ya jadi dia akhirnya banyak pembuluh darahnya pembuluh darahnya itu akan membentuk kelihatan seperti capit kepiting dia jadinya nah itu dia dibilangnya dia cancer ya asal bahasanya dari sana pembuluh darah yang meliputi area suatu tumor ganas nah di sini biasanya sel-selnya biasanya tidak terkontrol jadi dia membelah dirinya dengan cepat sel-selnya itu dan kemampuannya bisa menyebar sampai ke tempat yang jauh jadi misalnya suatu kanker muncul biasanya penyakitnya ada di bayu darah jadi kalau dia berkembang dia tidak akan hanya ada di sel-selnya itu tidak akan hanya ada di payu darah saja tapi kalau dia sudah masuk ke stadium lanjut dia bisa sampai ke paru-paru ke hati dan ke organ yang lainnya itu sebabnya kenapa kanker mempunyai kemampuan untuk menyebar ke tempat yang jauh oke slide nah ini tadi yang disebut-sebut penyebabnya apa aja sih tadi sudah dijelasin banyak sebenarnya sama dokter Maliana juga tumor kenapa sih tumor ini bisa jadi kanker nah itu ada banyak penyebabnya salah satunya yang paling sering adalah genetik genetik itu biasanya turunan biasanya dari orang tuanya atau pakek neneknya ada riwayat nah biasanya juga bisa diturunkan nah tapi kan tadi tidak semuanya itu hanya satu faktor itu banyak faktor yang banyak faktor yang berpengaruh untuk menjadi suatu kanker kemudian ada suara saya sudah jelas ya bisa kemudian radiasi ya kalau radiasi juga bisa berpengaruh menjadi suatu kanker ya karena ini radiasinya juga radiasi yang berulang jadi kalau cuma misalnya dibilangnya misalnya contohnya itu radiasi itu kalau lagi ronsen gitu ya misalnya contohnya lagi ronsen dada atau apa tapi kalau hanya sekali kan tidak berpengaruh ya tapi kalau berulang-ulang sering mendapatkan paparan radiasi itu yang baru menjadi faktor resiko terjadinya suatu kanker kemudian tadi contohnya trauma ya trauma itu tadi benturan ya benturan berulang-ulang sering apa terkena benturan kebenjolannya itu nah itu akan bisa menyebabkan juga suatu kanker kemudian infeksi infeksi yang berulang juga bisa menyebabkan terjadinya kanker ya biasanya itu pada kulit infeksi berulang bisa menjadi suatu kanker kemudian lingkungan karsinogen ini di sekitar kita banyak ya zat-zat sekarang apalagi sekarang sudah banyak bahan-bahan makanan apa semuanya yang kimiawi itu yang bisa bersifat karsinogen contohnya juga asbest ya itu bisa bersifat karsinogen kalau kita hirup ya oke slide berikutnya nah apa sih tadi gejala dan tandanya supaya kita tahu nih ini kira-kira dia jinak atau dia ganas nah tapi sebenarnya ini adalah untuk tumor secara umum ya biasanya kalau yang jinak itu dia membesarnya dia lama gitu ya jadi misalnya ada benjolan misalnya di payudara contohnya ya dia biasanya dalam sebulan dua bulan itu tidak akan bahkan tahunan bisa dia tidak akan membesar jadi ya segitu-segitu aja benjolannya nah itu kemungkinannya dia jinak dia tidak cepat membesar kemudian biasanya bisa digerakkan dari dasarnya ya jadi kalau itu bisa lari-lari gitu ya bisa pindah-pindah benjolannya kemudian dia tidak akan menyebar ke tempat yang jauh kayak kalau yang cancer tadi dia bisa menyebar ke tempat yang jauh nah kalau yang kanker tadi ini dia biasanya relatif cepat membesar ya biasanya dalam dua bulan tiga bulan tadinya misalnya dia sebesar kacang tanah atau sekarang dalam tiga bulan sudah sebesar telur puyuh gitu ya nah itu kita harus waspada kemungkinan ada kemungkinan dia ganas kemudian dia berkembang menjadi benjolannya biasanya keras kemudian susah digerakkan dari dasarnya karena dia biasanya menginvasi jaringan di sekitarnya menginvasi itu dia kayak menempel di jaringan sekitarnya kemudian bisa menyebar ke tempat yang jauh tadi seperti yang saya bilang paru-paru hati dan tulang kemudian slide berikutnya ini contoh aja contoh untuk tumam jaringan lunak untuk membedakan yang jinak dan ganas nah kalau yang jinak itu kita sebutnya lipoma tapi kalau ganas kita sebutnya dia liposarkoma nah kapan sih kita tahu ini jinak atau ganas ya tadi dia bisa digerakkan tubuhnya lambat terus biasanya jarang sih ada keluhannya nah kapan dia yang ganas biasanya dia akan cepat membesar terus biasanya tempat-tempatnya biasanya di daerah pahak kemudian di retroperitonium itu di dalam ya dia di dalam dalam perut ya biasanya tapi di bagian belakang sekitar ginjal kemudian di testis dan juga di daerah dada ya media sinum nah lipoma ini kalau yang jinak biasanya bisa satu bisa banyak juga ya terus gampang digerakkan dan batasnya juga tegas kalau yang sarkoma yang ganas biasanya dia letaknya agak lebih dalam kalau yang jinak dia biasanya agak di bawah kulit gitu ya jadi gampang kita gerakan tapi kalau yang ganas biasanya dia akan lebih dalam lagi bisa sampai ke otot biasanya di bawah otot nah kalau saat kita dibuang di operasi dapatnya di bawah otot kita harus curiga oh ini ganas nah kalau misalnya curiga ini adalah suatu keganasan kita harus periksakan jadi sebaiknya semua benjolan memang kalau dari klinis kita curiga ke arah ganas kita harus periksakan ke bagian patologi anatomi gitu ya slide ini contohnya ini sih yang biasanya yang jinak kemungkinannya karena dia langsung di bawah kulit bagian lemak-lemak nah itu kemungkinan sih jinak tapi kalau lebih dalam lagi masuk ke dalam dan dapatnya di bawah otot ada kemungkinan dia ganas jadi gak semuanya yang orang bilang lipom itu jinak jadi ada juga yang ganas yang bisa memastikan dan yang bisa menentukan 100% ini jinak atau ganas itu adalah bagian patologi anatomi slide berikutnya nah ini tumor paskular juga ya ada contohnya ini yang hemanyoma aniosarkoma ini sekilas aja kalau hemanyoma itu dia jinak kalau yang aniosarkoma dia yang ganas nah ini contohnya slide berikutnya ada gambarnya nah ini untuk yang gambaran jinak kalau yang jinak biasanya bisa diterapi kalau masih kecil bisa diterapi dengan injeksi steroid biasanya ya tapi kalau sudah ganas tidak bisa tindakannya harus diangkat ya kemudian slide berikutnya nah ini ini insidensi terjadinya suatu kanker ya yang paling banyak terjadi pada pria paling banyak itu didapatkan kanker kanker paru-paru itu ya angka paling banyaknya kanker paru-paru kemudian kalau untuk wanita kanker terbanyak pertama itu adalah kanker payudara yang kedua tadi ya seperti yang dibilang dokter Maliana itu kanker leher rahim ini datanya didapat dari Kemenkes tahun 2018 ini untuk kasus kanker terbanyak di Indonesia ini saya pisahkan untuk pria dan wanita slide berikutnya nah ini karena dia yang paling banyak jadi saya akan bahas sedikit kalau untuk kanker payudara itu paling erat kaitannya itu dia dengan genetik dan hormon kalau di luar negeri biasanya sudah gampang biasanya kalau orang tuanya memang sudah ada riwayat kanker payudara biasanya nanti akan ada pemeriksaan untuk keluarganya yang namanya BRCA 1 dan 2 itu untuk melihat apa dia ada keterkaitan genetik gitu apakah dia nanti juga akan bisa mendapatkan kanker sama seperti orang tuanya itu biasanya dicek ya sehingga kalau di luar negeri biasanya deteksi dininya itu sangat-sangat berjalan baik sehingga pasien yang datang biasanya datangnya di stadium awal tidak sampai stadium lanjut karena mereka juga genicar untuk medical check up melakukan pemeriksaan dini gitu ya kalau di Indonesia kan kadang kita masih lebih banyak kata tetangga saya begini katanya begini gitu ya jadi masih lebih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan orang datang terlambat gitu ya ke kita ketika ada benjolan kemarin kita dapat kasus sampai ya itu yang dibilang dokter Maliana tadi yang kadang ada benjolan digosok-gosok minyak ya dikasih minyak tawon akhirnya lupa pecah benjolannya sampai jadi kulkus-kulkus dia lupa sampai busuk ya nah kadang kalau seperti itu kita sudah sulit biasanya untuk apa angka kesembuhannya prognosisnya juga tidak begitu baik gitu ya biasanya di kita makanya 70% pasiennya datang pada stadium lanjut jarang yang datang dengan benjolan cuma 1 cm itu enggak ada 2 cm itu jarang karena biasanya pasien itu takut satu terus dengar dari ini minum herbal terus pakai minyak ini minyak itu banyak masukan-masukan dari tetangga keluarga atau yang ini sehingga datangnya terlambat biasanya kalau untuk kanker payudara biasanya kita itu kan bisa dilihat beda dengan tadi yang kanker rahim dia tidak bisa dilihat kalau payudara begitu ada benjolan terabak kita harus langsung periksakan terutama tiap bulan kita sebagai wanita harus melakukan pemeriksaan sadari yang namanya periksa payudara sendiri kalau perempuan jadi itu pemeriksaannya dilakukan satu bulan sebelum atau satu minggu sebelum atau satu minggu setelah hype masa hype karena pada saat mau hype konsistensi payudaranya lebih padat sehingga agak sulit untuk merabah benjolan jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaannya seminggu sebelum atau seminggu setelah masa hype jadi disitu kita periksa payudara sendiri kita merabah saat mandi terutama pada saat memakai sabun itu akan sangat mudah untuk melakukan pemeriksaan payudara ada benjolan akan langsung terabah jika sudah punya faktor resiko itu bisa umur di atas 40 kemudian ada keluarga yang pernah riwayat kanker payudara terus pernah pemakaian obat-obat hormon contohnya suntik KB menggunakan suntik atau pil itu kan yang bersifat hormonal itu sebaiknya boleh dilakukan pemeriksaan tambahan contohnya USG payudara atau boleh mamografi jika memang kita termasuk orang yang faktor resiko tinggi ya oke selain berikutnya ini prinsipnya untuk suatu tumor ya kalau baru tapi ini secara umum kalau baru didapatkan tumor tumor saja misalnya benjolannya cuma baru dapat benjolan lokal misalnya di tangan di payudara atau di mana tindakannya adalah pembedahan tapi begitu sudah mulai ada nodul nodul itu kelenjar getah bening jadi dia karena suatu kanker itu penyebarannya bisa melewati kelenjar getah bening atau darah pembuluh darah sehingga kalau ada tumor ada kelenjar getah bening masih bisa dilakukan tindakan pembedahan diangkat tumornya dan kelenjar getah beningnya tapi kalau sudah ada penyebaran metastasis itu adalah penyebaran ke tempat yang jauh contohnya paru hati otak tulang itu harus ada terapi lanjutannya walaupun sudah diangkat benjolannya terapi lanjutannya bisa dengan kemoterapi atau bisa dengan radioterapi di sinar oke slide berikutnya nah ini manajemen untuk kanker jadi manajemen atau tata laksana untuk suatu kanker jadi disini yang pertama bisa teman-teman lihat bisa dilihat disini bukan terapi yang pertama tapi justru adalah pencegahan pencegahannya gimana sih merokok dikurangi dietnya mulai diatur dia itu pola makannya pola makan pola hidup lebih sering berolahraga kemudian karena obesitas juga bisa meningkatkan faktor terjadi cancer kemudian merokok terutama untuk terparu jadi sehingga yang diutamakan disini adalah pencegahan kemudian yang kedua itu adalah screening screening yaitu deteksi pada stadium awal kapan sih kita melakukan screening untuk tiap tumor itu berbeda-beda saya agak susah menjelaskannya karena saya dikasih topiknya agak luas jadi sebenarnya untuk tiap tumor ada cara screeningnya masing-masingnya tapi hampir secara umum semuanya sama ya contohnya tadi yang dokter Mariana bilang kita harus rajin melakukan medical check up kalau medical check up bukan hanya sekedar untuk pemeriksaan fisik dan juga untuk periksa lab aja tapi ada kalau kita punya faktor resiko ada cara screeningnya masing-masing contohnya tadi kalau yang untuk payudara mamografi kemudian USG mamen dilakukan setiap satu tahun sekali atau setiap lima tahun sekali tergantung faktor resiko dia faktor resiko tinggi atau sedang atau rendah nah itu nanti tergantung itu kemudian untuk kanker kolorektal atau kanker usus juga ada misalnya dia pernah riwayat kolib keluarganya juga ada yang dengan riwayat kanker nah itu screeningnya juga ada tiap lima tahun sekali atau sepuluh tahun sekali tergantung dia faktor resiko tinggi sedang rendah ya jadi itu nanti tindakannya dengan endoskopi biasanya sehingga dia baru stadium awal sudah ketahuan nah itu beda-beda untuk screeningnya tapi secara umum kita melakukan screening dengan melakukan medical check-up tadi ya medical check-up kalau di Indonesia mungkin masih kurang trend ya untuk melakukan medical check-up sehingga datangnya stadiumnya lanjut ya tapi kalau di luar negeri sangat kebanyakan pasien datang dengan stadium awal sudah ketahuan karena mereka sering melakukan screening ya sehingga prognosisnya atau angka kesembuhannya juga lebih baik biasanya kemudian yang ketiga baru diagnosis dan klasifikasi diagnosis yang tepat akan menentukan terapi yang tepat juga ya jadi diagnosis yang tepat itu kita harus lihat contohnya dari tumornya kita periksakan ke bagian patologi anatomi oh ini jinak atau ganas ya kemudian investigasi dan staging staging ini sangat diperlukan pada pasien-pasien kanker stadium stadiumnya stadiumnya sangat berpengaruh karena stadiumnya berpengaruh juga untuk tindakan terapinya nanti gitu ya kemudian keputusan terapi yang tepat dan tim multidisiplin jadi multidisiplin itu tidak hanya satu aja bukan cuma dokter beda bukan cuma dokter patologi anatomi tapi berbagai disiplin ilmu bisa membantu untuk terapi cancer ya baik dari radioterapi kemoterapi penyakit dalam dan lain-lain kemudian gizinya juga bisa diatur itu ya berikutnya nah ini pertanyaannya kapan sih suatu benjolan harus dioperasi ya yang pertama paling pertama kalau benjolannya itu cepat membesar ya dalam sebulan dua bulan enam bulan dia langsung membesar dua kali lipat dari ukuran awalnya baiknya langsung segera periksakan kemudian benjolannya mulai mengganggu biasakan pasien datang karena kalau misalnya baru ada nyeri ya gitu biasanya tapi tidak serta-merta kalau dia tidak nyeri tidak diperiksakan ya kalau tidak nyeri tapi dia membesarnya cepat ya tetap kita harus periksakannya benjolannya diperiksakan apakah memang perlu tindakan operasi atau tidak kemudian biasanya kalau yang untuk tumor-tumor di bagian wajah atau ini biasanya kalau sudah sampai mengganggu ya tergantung dari kosmetiknya biasanya nah itu baru perlu tindakan operasi dilihat dia apakah berpotensi ke arah jinak atau ganas gitu ya saya rasa cukup kayaknya saya kembalikan ke moderator baik Dr. Monica terima kasih banyak dokter untuk materi yang sudah disampaikan sangat menarik dokter ternyata tidak semua tumor itu sifatnya ganas ya dok ternyata ada juga tumor yang sifatnya jinak dan etiologi ataupun penyebabnya itu sangat banyak faktor jadi tidak bisa satu faktor saja tapi ternyata banyak faktor yang mempengaruhi yang meningkatkan risiko seseorang itu mengalami tumor bisa tumor jinak maupun tumor ganas ya dokter dan tata laksananya pun yang paling penting ternyata bukan dari terapi obat-obatan ternyata dari pencegahan pencegahan yang paling penting kemudian bisa dilakukan deteksi dini ataupun screening salah satunya dengan cara medical check up dan tentunya tentu di RSUV sudah tersedia dengan baik dengan sangat lengkap untuk medical check up jadi untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu untuk mendeteksi dini screening untuk mendeteksi mengecek saatannya secara berkala bisa langsung melakukan RSUV seperti itu dan untuk sisi selanjutnya dan untuk selanjutnya kita akan segera memasuki sisi webinar kita yang selanjutnya yaitu adalah sisi Q&A atau sisi question and answer disini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari bapak-bapak dan juga ibu sekalian yang tadi sudah bertanya di kolom chat mungkin bisa akan langsung ditampilkan di layar untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan kepada kedua narasumber kita nah ini sudah ada di layar kita bisa sama-sama lihat disini dari pertanyaan yang pertama yaitu dari Justina Butar-Butar izin bertanya dokter kalau sudah vaksin HPV berapa persen kemungkinan kita untuk tidak terkena kankerahin terima kasih banyak dokter boleh langsung dijawab kepada dokter Marliana dokter silahkan dok oke baik ibu Justina Butar-Butar terima kasih pertanyaannya tentu saja sama seperti sifat semua vaksin tidak bukan berarti menjadi seperti kita mungkin istilahnya sebutnya kayak ilmu kebal gitu jadi kalau sudah vaksin kebal karena berkaitan dengan pandemi saja COVID ini kita sudah vaksin saja bukan berarti kita gak kena COVID kan jadi itu analogi yang sangat saya rasa bisa sama-sama kita tangkap bahwa vaksin itu bukan berarti membuat kita jadi kebal nah kalau persentase itu sekitar 80% jika nah dalam hal ini begini bu vaksin HPV ini sempat di awal-awal itu kontroversi karena apa karena jadi banyak yang menganalogikannya kayak kondom misalnya begini jadi kalau udah vaksin kita ganti-ganti pasangan gak bakalan kena kanker leher rahim dong nah gak gitu juga kan artinya sama kayak vaksin COVID kita sudah vaksin tapi kita tetap harus pakai masker dan tetap jaga prokes tetap jaga jarak tetap cuci tangan maskernya malah harus double padahal sudah vaksin bahkan sudah booster nah itu analogi yang sama persis bu dengan vaksin HPV ini jadi walaupun sudah vaksin HPV tentu saja vaksinnya akan sangat efektif jika tetap menjalani gaya hidup yang baik jadi tetap tidak merokok tetap tidak ganti-ganti pasangan gitu dan tetap gaya hidup sehat salah satu yang paling konkret aja sehari-hari adalah sebenarnya apa yang kita makan terutama junk food junk food itu ada beberapa ahli yang bilang itu kayak makanan banget buat si sel kanker dia mempercepat atau menjadi salah satu faktor resiko yang tinggi kurang makan buah tidak mau makan sayur tidak pernah minum air putih itu semua gaya hidup jadi vaksin itu membantu kekebalan tubuh kita tetapi tidak menjadi perisai 100% dan itu berlaku untuk semua vaksin bukan hanya vaksin HPV jadi kalau kemungkinannya tidak terkena kalau memang gaya hidupnya terjaga dengan baik vaksin bisa sampai 90% mencegah tetapi tidak ada vaksin yang 100% terutama karena ada hal-hal yang di luar kontrol nih Bu dan teman-teman contoh polusi udara itu adalah kita gak mungkin kan mau semprot gitu seluruh jalanan yang kita lewati kita semprot itu gak mungkin jadi kita gak bisa kontrol memang ditambah memang bumi dunia udah semakin tua polusinya juga beda banget dengan polusi ketika mungkin kita 20 tahun yang lalu polusinya aja udah beda banget jadi memang tidak ada yang 100% bebas atau kebal gitu sama untuk semua vaksin kira-kira begitu ya mudah-mudahan cukup memberi insight baik terima kasih Dr. Marliana jadi ternyata vaksin HPV ini bukan sebagai penangkal yang akan kebal gitu ya dok ya ternyata perlu dibarengi juga dengan tindakan-tindakan dengan daya hidup yang baik gitu ya dok iya baik untuk pertanyaan kedua dari SPK Malang Ibu Julia selamat pagi Dr. Marliana saya Julia survivor CA Ovarium dari komunitas SPK izin bertanya untuk kami penyintas apakah boleh melakukan vaksin metastase keleherahin dokter terima kasih dokter sedangkan dokter oke selamat pagi Ibu Julia tetap semangat ya puji Tuhan survivor ini selalu menjadi sosok inspiratif yang pasti semangatnya tinggi banget mohon izin saya sebenarnya kurang paham dengan vaksin metastase karena mungkin maksudnya apakah boleh melakukan vaksin gitu ya kalau vaksin hampir sama seperti semua vaksin lain bu yang penting ketika ibu melakukan vaksin kondisi sehat untuk ibu survivor kanker tentu saja perlu surat dari dokter klinis yang selama ini ibu kontrol kan sama nih kalau misalnya ada comorbid yang vaksin covid ini kalau kita ada comorbid kita perlu surat pengantarkan dari dokter untuk menyatakan aman nih di vaksin nah yang pasti itu dulu bu jadi boleh dan biasanya apakah memvaksin jadi kalau pertanyaan apakah boleh boleh bu kalau metastase metastase itu anak sebar anak sebar kanker jadi tidak ada vaksin metastase yang sejauh ini saya tahu tapi ibu boleh vaksin HPV begitu untuk ibu julia mudah-mudahan sudah terbantu terjawab ya ibu untuk pertanyaannya untuk pertanyaan yang ketiga dari ibu Rina apakah masih ada kemungkinan terkena searahim atau pakarahim atau tetap perlu melakukan pop smear untuk wanita yang sudah diangkat indung telurnya dan memang sudah tidak berhubungan suami istri seperti itu dokter baik ibu Rina pengangkatan indung telur berarti persepsi saya rahim masih ada ya bu yang diangkat hanya adnexanya kalau pasmir tetap bu tetap perlu bukan karena berhubungan seksual atau enggaknya tapi karena kita mau memastikan bahwa yang diangkat itu sudah bersih jadi ketika indung telur diangkat itu sudah bersih dan tidak meninggalkan kemungkinan untuk anak sebar atau metastase jadi di ceknya itu dengan harapan tetap bersih tidak ada lanjutan dari yang waktu itu jadi bahasanya mungkin seperti itu terlepas dari apakah kita berhubungan seksual atau enggak jadi lebih untuk mempertahankan kondisi sehat yang ingin dicapai setelah operasi pengangkatan indung telur tersebut begitu jadi untuk singkatnya jawaban dari pertanyaan apakah masih ada kemungkinan bisa dan perlu pasmir iya begitu begitu dokter michelle jadi perlu tutup untuk dilakukan pap smir ya dokter iya selanjutnya pertanyaan dari ibu Ratna selamat siang untuk tahil alat yang dicurigai kanker kulit deteksi dininya bagaimana apakah supaya cepat di tangan itu bagaimana dokter apakah deteksi dini dengan terapi semua kanker itu bisa dilakukan melalui jaga BPJS nah ini sudah sangat sering ya dokter sebenarnya ditanyakan dari banyak masyarakat bagaimana dokter untuk tahil alat yang dicurigai kalau misalnya kita khawatir ini perlu periksa nggak sih jadi mungkin nggak langsung curiga kanker dulu terutama yang diperhatikan adalah apakah dia berubah bentuk jadi kalau tahil alat berubah bentuk ukuran warna dan gatel atau enggaknya jadi yang tadinya ini tahil alat kayaknya dulu kalau misalnya yang baik-baik aja dari kita kecil lahir sampai udah gede itu tahil alat segitu-segitu aja nah itu tahil alat yang biasa saja nah kalau misalnya berubah bentuk jadi yang tadinya dia yang kecil atau cuma nonjol dikit terus lama-lama kok jadi nonjolnya sedikit lebih jelas ya terus warnanya kelihatan lebih gelap dan hitam udah gitu gatel lagi nah itu langsung periksa langsung periksa karena kalau untuk tahil alat itu prognosisnya bagus kok kalau diangkat semua bersih itu baik-baik saja nah pertanyaan berikutnya kan kenapa tau-tau gatel gitu dulu enggak nah biasanya itu yang tadi juga tempat diulang sama Dr. Monica kadang di garu-garu kan iseng apalagi kalau tahil alatnya di muka lagi mikir dipegang lagi galau dipegang gitu lagi nunggu gokar dipegang gitu udah gitu tangannya kotor lagi hukunya panjang lagi nah itu yang bikin berubah jadi kalau pertanyaannya untuk tahil alat yang dicurigai kanker deteksi dininya ya itu tadi diperhatikan ada perubahan enggak terus apakah bisa jalur BPJS sebenarnya bisa ya tapi saya tidak hafal bu apa saja karena ada diagnosisnya juga diatur itu untuk alur BPJS jadi itu kalau jawabannya bisa atau enggak bisa jenis apa saja itu yang saya jujur enggak hafal bu karena banyak begitu begitu ya Dr. Michelle baik dokter jadi bisa namun untuk birokrasi seperti apa mungkin lebih lanjutnya bisa langsung ditanyakan ke pihak administrasi rumah sakit seperti itu ya dokter betul siap dokter untuk pertanyaan selanjutnya dok untuk yang nomor lima nih dari Muhammad Yudhya tapi namanya yang bertanya Ella dokter jadi saya Ella untuk kami yang sangat mengini ilmu gejala-gejala seperti apa yang sangat sederhana untuk kami kenali sehingga meharuskan kami untuk memerisakan diri entah itu pes ifat tadi atau pap smir seperti itu dok jadi mungkin gejala-gejala apa yang mungkin sering-sering dirasakan setiap hari dok yang harus langsung cek ke rumah sakit ini spesifik untuk pavmir ya saya kira ya kalau kalau misalnya memang mau dini sekali jangan tunggu gejala Ibu Ella sebenarnya jadi seperti yang tadi sudah disinggung pada saat paparan kapan kita pap smir kalau kita aktif secara seksual artinya kita berhubungan seksual lalu umur misalnya di atas 30 aktif secara seksual misalnya terus ada yang nanya kalau saya belum 30 kalau aktif secara seksual periksakan pap smir jangan tunggu gejala jadi kalau kita mau ngomongin dini ya ini kita mau dalam konteks pemeriksaan dini jadi sebelum ada apa-apa jadi jangan tunggu gejala dan kalau memang kita aktif secara seksual pergi ke dokter kebidanan kandungan untuk pap smir gitu ke poli untuk pap smir kalau misalnya tanya kenapa pap smir saya mau cek kesehatan aja dok gitu nah di medical check up beberapa medical check up itu menyediakan juga layanan itu jadi di medical check up nya ada bagian pemeriksaan pap smir ada jadi kan medical check up kadang ada beberapa jenis paket ya jadi ada paket-paketnya gitu saya kadang kurang hafal tapi setahu saya ada beberapa paket yang menyertakan pap smir nah itu bisa dipakai ibu jadi pasti ditanya untuk yang misalnya ngambil paket misalnya belum belum berhubungan seksual kan ditanya ibu sudah pernah berhubungan seksual belum nah itu kalau itu biasanya tidak bisa melakukan pap smir buat yang belum pernah berhubungan seksual di bawah usia 30 tahun ya kalau udah usia di atas 35 tahun belum berhubungan seksual boleh pap smir itu mungkin izin dari dokter nanika dokter mungkin ada tambahan dokter seperti apa dok gak ada sih semua yang dipaparin sama dokter maliana juga udah ini ya memang kalau untuk kanker rahim kan kita gak bisa lihat ya tadi apalagi 6 sampai 10 tahun dia selnya sudah berubah jadi memang deteksi dininya adalah ya itu dengan rutin melakukan pap smir jadi banyak memang bahkan lab-lab di luar pun banyak yang sudah menyediakan paket untuk pap smir ya banyak kan tuh yang contohnya ini boleh sebut merk lab atau apa gak nih kan banyak tuh ya kayak Prodia apa segala macam tuh ya lab di luar dia pasti ada paket pap smir juga ya jadi sangat gampang sekali kalau untuk mau melakukan deteksi dini sih itu aja baik terima kasih banyak dokter marianya dokter monika untuk selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang tenang nih dokter ketujuh mungkin ya dok yang lebih tepatnya untuk dari ibu vindriar vina ini sangat siang dok apakah kalau belum menikah dan belum pernah melakukan berhubungan badan harus melakukan pap smir dahulu lalu melakukan vaksinasi dok oh iya oke ibu vindriar vina kalau mau melakukan vaksinasi memang ada baiknya tapi ini untuk usia dewasa ya bu ya konteksnya kalau anak-anak enggak karena sebenarnya vaksinasi HPV kan bisa dari 9 tahun nah tidak pernah dilakukan vaksinasi pada anak 9 tahun kalau misalnya dewasa ya betul jadi vaksin itu dilakukan ketika kondisi kita harus benar-benar dalam kondisi sehat artinya kalau misalnya ternyata memang si wanita ini lagi ada displasia sedang misalnya itu diobatin dulu diobatin dulu udah bagus udah cakep benar baru boleh vaksin gitu itu benar nah kalau belum menikah dan belum pernah berhubungan badan itu usia jadi di atas 30 atau 35 tahun kalau di bawah 30 belum berhubungan seksual biasanya dokternya tidak menganjurkan pasmir karena kenapa karena faktor resikonya belum ada faktor resikonya itu adalah berhubungan badan jadi itu faktor resiko yang menjadi pertimbangan kenapa dilakukan pasmir jadi kalau faktor resikonya enggak kenapa-kenapa enggak ada ya enggak urgent gitu untuk pasmir sebenarnya gitu enggak urgent untuk screening begitu kira-kira mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan ya siap dokter mudah-mudahan sudah terjawab ya ibu selanjutnya untuk dokter Monika mungkin bisa membuka jawabannya dokter pertanyaannya dari Ibu Ratna terkait pencegahan pernah dengar dengan imbalance hormon dokter itu katanya bisa memicu kanker mungkin dokter Monika bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mungkin dokter terkait dengan imbalance hormon dengan terjadinya kanker dokter bagaimana dokter silahkan dok kalau untuk imbalance hormon tadi yang saya bilang tadi ya sangat berpengaruh sekali untuk tumor-tumor contohnya payudara kemudian kanker apa seovarium biasanya kalau sepik kan tadi memang sudah ada tapi kalau untuk hormon itu biasanya seovarium dan payudara terutama sangat berpengaruh biasanya keseimbangan estrogen progesteronnya itu berpengaruh menjadi suatu keganasan contohnya makanya kenapa kalau untuk yang payudara contohnya yang paling jelas kenapa suntik hormonal itu KB hormonal contohnya kayak suntik pil implant itu kan dia isinya hormonal itu sekarang sudah tidak begitu disarankan apalagi dipakai lebih dari 5 tahun 5 tahun itu dia bisa meningkatkan faktor resiko kanker kemudian apa kalau misalnya kanker payudara kita juga tanya kalau dia menyusui atau tidak karena itu juga berpengaruh terhadap hormonnya saat menyusui hormon proaktinnya akan keluar sehingga dia bisa menurunkan faktor resiko kanker payudara karena disini faktor disini ada hormon estrogen progesteron estrogennya sangat berperan untuk kanker payudara makanya kenapa pada pasien-pasien dengan kanker payudara sekarang sudah ada yang namanya terapi hormonal apalagi sekarang itu sudah sangat berkembang untuk setiap pasien kanker payudara biasanya akan diperiksa untuk estrogen dan progesteron reseptornya karena itu akan sangat berpengaruh untuk terapinya nanti baik dokter jadi ternyata macam-macam hormon itu memang terkait juga dengan tergantung dengan jenis kankernya seperti apa betul ya dokter jadi terkait dengan ketidakseimbangan dari hormon-hormon itu tersebut ya dokter jadi memang tidak semua kanker ya terkait hormon jadi biasanya yang itu tadi contohnya kanker payudara yang paling banyak pengaruhnya dengan hormon baik dokter izin untuk membacakan pertanyaan lagi dokter terkait kanker ovarium atau kanker rahim dokter ini dari Denny Dianti dokter apa yang harus dilakukan untuk mendeteksi kanker rahim ataupun kanker ovarium dokter ya persilahkan dokter Manika dokter pertanyaan Tati gimana ya izin mengulai dokter untuk pertanyaan dari Edi Dianti dokter apa yang harus kita lakukan untuk mendeteksi Dini kanker rahim atau kanker ovarium dokter jadi deteksi Dini kanker ovarium atau kanker rahim ini bagaimana dokter tadi kalau untuk yang deteksi Dini kanker rahim kan sudah ini ya jelas ya dengan absmere tadi kalau yang untuk kanker ovarium biasanya kita harus lihat misalnya menstruasi kita apakah ada perubahan ya dari yang tadinya cuma 5-7 hari kemudian ada tidak ada perubahan jadi lebih memanjang gitu ya atau misalnya tadinya yang sehari kita menstruasinya mungkin cuma 2 atau 3 pembalut ganti ini sampai ganti lebih dari 5 kali ganti pembalut dan itu sampai yang banyak sekali kita harus sudah curiga kita sebaiknya harus memeriksakan diri kalau sudah ada perubahan menstruasi sama kalau memang untuk deteksi dininya lagi kita tetap harus rajin untuk melakukan medical check up gitu untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marni bagaimana pencegahannya makanan seperti apa yang dilarang yang bisa menyebabkan kanker jadi ini mungkin terkait dengan makanan yang sehari-hari dikonsumsi dok kira-kira apa yang dilarang untuk mencegah terjadinya kanker dok mungkin dokter bisa berikan penjelasan lebih lanjut dokter ya tadi sudah dijawab sebagian sebenarnya dokter maliannya pola makam pola hidupnya gak mau makan sayur banyak minum air putih karena satu contohnya kanker kolorektal rendah serat banyak daging itu akan meningkatkan resiko kanker kemudian sekarang kan banyak ya kita gak tahu makanan-makanan di luar yang punya banyak bahan pengawet apa segala macam boleh tapi saya rasa itu kita harus kurangi jadi bukan tidak sama sekali tapi kalau misalnya kayak bakso atau itu kan banyak apa kayak kita gak tahu yang di luar dijual di luar apakah pakai bahan pengawet atau enggak sebaiknya kita kurangi gitu jadi pola hidup sehat itu ya seperti makan 4 sehat 5 sempurna jadi seratnya juga harus ada gitu ya daging merah kalau daging merah untuk kanker kolorektal itu sangat mempengaruhi untuk terjadinya insidensi kanker kolorektal jadi makanan-makanan yang sehat yang buah sayur gitu ya oke baik Dr. Monika mungkin dari Dr. Marliana ada yang ingin ditambahkan lagi dokter terkait pertanyaan terakhir tadi dok saya rasa gak ada dok cuman memang kalau ketidakseimbangan hormon itu betul sih sebagian besar memang adanya kanker itu sangat dipengaruhi oleh hormon itu sifatnya memang hormonal banget kanker ini sehingga seringkali terapi atau tata laksananya itu bertujuan atau sasarannya adalah mengendalikan hormon ini nah hormon memang bisa dikendalikan dengan obat tetapi itulah mengapa ada saran-saran untuk mengatur gaya hidup karena hormon itu menjadi tidak seimbang biasanya juga karena gaya hidup itulah mengapa gaya hidupnya yang perlu dikendalikan dengan tujuan mengembalikan metabolisme hormon ke kondisi yang netral dan bayi jadi tadi kan banyak disebut makanan olahraga yang tadi belum tersebut adalah tingkat stres jadi kadang dengan ritme hidup zaman sekarang kan mudah banget untuk orang menjadi stres itu juga gaya hidup sebenarnya tingkat stres yang tinggi itu juga mengganggu keseimbangan hormon jadi banyak banget dan hormon ini juga gak satu faktor gak penyebab tunggal dia itu dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga akhirnya ketidakseimbangan hormon dan ujungnya memang menyebabkan sel-sel ini dia punya regulasi sendiri kan tapi karena ada gangguan hormon sel-sel ini yang tadinya anteng-anteng dia terprogram untuk bertumbuh dengan cara yang salah itulah kurang lebih paling itu sih tambahannya dari saya baik Dr. Mariana Dr. Monica terima kasih banyak untuk atas jawaban dan materi yang sudah diberikan dokter untuk itu tidak terasa waktu kita sudah cukup lama untuk berdiskusi ya dokter mungkin kita akan tetap sesi tanya-jawab di siang hari ini dan mungkin kalau ada bapak ataupun ibu yang belum terjawab pertanyaannya bisa dipunggu di webinar-webinar kesehatan lain di IG RSUU kuki selanjutnya dan sekarang kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat untuk Dr. Mariana dan ada foto bersama ya disini silahkan dokter kita akan ambil fotonya ya dok ya izin ya dok 1 2 3 sekali lagi mungkin ya dok ya 1 2 3 baik dokter terima kasih banyak dokter Mariana selanjutnya dokter Monica dokter izin untuk ambil fotonya dokter untuk penyelan sertifikannya dokter terima kasih banyak 1 2 3 saya lagi mungkin ya dokter Monica 1 2 3 baik sudah dokter terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan dan sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sekelas pengen RSUUQ kita akan mendengarkan paparan dari bagian humas marketing RSUUQ sekaligus ada tayangan video terkait RSUUQ waktu dan tempat kami persilapan terima kasih banyak untuk moderator kita di siang hari ini dokter muda Michelle dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak ke seluruh peserta yang telah hadir juga di sesi webinar kita walaupun hari Sabtu ya tapi semuanya tetap bisa mendengarkan bahkan tadi sudah mencapai 80 peserta lebih kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat dokter Marliana SPPA dok terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa sharing juga kepada dokter Monica Yolanda spesialis bedah walaupun di sela-sela kesibukannya masih bisa untuk memberikan edukasi dan juga informasi yang pastinya sangat bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian untuk sobat oke hebat baik sebelum kita menutup sesi kita di siang hari ini dan juga sebelum kita akan mengumumkan siapa yang berhak mendapatkan saldo digital money senilai 50 ribu rupiah untuk 6 orang yang beruntung kita akan sedikit review ya mungkin sedikit sharing saja terkait info-info terkini dari rumah sakit umum Universitas Kristen Indonesia nah namun sebelum kita memberikan informasi lebih lanjut boleh Bapak Ibu hadirin disini sekalian supaya lebih semangat lagi boleh memberikan emotikonnya mungkin ya dengan cara memberikan emotikon aplaus bentuk apresiasi kepada kedua narasumber kita di siang hari ini dan juga kepada moderator kita mungkin saya tunggu dulu nih aplausnya ya luar biasa masih pada semangat berarti semuanya ya boleh berikan aplaus lagi iya 8 oke mungkin 2 orang lagi biar genap 10 orang nih yang bisa aplaus iya oke iya mencapai 10 luar biasa terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin sekalian dan mungkin untuk Bapak Ibu hadirin sekalian disini kita sama-sama melihat di screen bahwa disini ada scan QR atau QR code dan juga link yang Bapak Ibu bisa akses untuk mengetahui promo-promo apa saja nih yang ada di Rumah Sakit Umum Universitas Kristian Indonesia selama periode Februari ini nah mumpung kemarin baru saja kita merayakan hari kasih sayang nah ini adalah satu momen yang tepat sekali ya untuk Bapak Ibu hadirin sekalian memberikan yang terbaik juga nih untuk orang yang tersayangnya dan baik kalau begitu bisa segera diakses ataupun difoto dulu saja diaksesnya di kemudian hari gak apa-apa dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait sejarah dari RSUK sendiri supaya lebih kenal dan juga lebih bisa dilayani di RSUK nah untuk dari sejarah sendiri Rumah Sakit Umum Mumpung ini memang sudah berdiri sejak lama sekali nih Bapak Ibu dari tahun 1973 dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan Profesor Dr. Jiazi Wabesi dan memang saat itu Rumah Sakit Uki masih bernama RS Puskesmas FK Uki karena memang sampai sekarang masih berstatus sebagai Rumah Sakit Pendidikan untuk mahasiswa FK Uki yang berdiri sejak tahun 1962 makadarnya itu salah satu bentuk kami memberikan edukasi juga dengan mengajak juga dokter-dokter muda seperti dokter muda Michelle yang memang adalah mahasiswa FK Uki dan visi kami juga menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan nah tentu ini sedikit dari beberapa ruangan yang ada di Rumah Sakit Uki sendiri disini kalau Bapak Ibu datang ke lobby-nya ini sudah terlihat logo dari Rumah Sakit Uki dan ada motonya yaitu melayani bukan dilayani jadi kalau merasa belum dilayani dengan baik nanti bisa langsung berikan komplain ataupun berikan kritik dan sarannya ke customer service kami kemudian disini juga ada ruangan di salah satu unit medical check up begitu juga dengan fasilitas laboratorium kami yang memang sudah terafiliasi dengan Kemenkes dan memang sudah menjadi mitra untuk Kemenkes melakukan tracing seperti itu kemudian ini juga ada ambulansnya jadi kalau Bapak Ibu memang ternyata ada kasus kegawat daruratan dan memang butuh layanan ambulans Bapak Ibu hadirin sekalian juga bisa langsung telpon Rumah Sakit Uki nah selain Rumah Sakit juga tentu di kawasan RSU Uki terdapat rumah duka Bapak Ibu hadirin sekalian jadi disini lengkap bagus sekali dan pastinya sangat kondusif untuk melakukan acara-acara dengan protokol kesehatan sedemikian rupa yang memang sudah disusun rapi seperti ini rumah dukanya dan bahkan ada beberapa layanan VIP di mana ada kamar untuk keluarganya sendiri dan bahkan juga sampai ada kamar mandi di dalamnya juga dengan dokter-dokter spesialis kami yang tentunya sudah sangat handal di bidangnya seperti dokter Marliana dan juga dokter Monica seperti itu nah mungkin langsung saja kira-kira ada apa nih di bulan Februari dari Rumah Sakit Universitas Kristian Indonesia nah tentu Bapak Ibu Hadir sekalian kita tahu bahwa kasus COVID-19 terutama yang varian Omikron semakin hari semakin melonjak nih Bapak Ibu jadi penting sekali untuk kita bisa cek dan juga deteksi apabila memiliki gejala-gejala ya terutama seperti demam batuk sesak dan bahkan sampai diarnya juga Bapak Ibu Hadir sekalian jadi dengan adanya layanan PCR kami yang 24 jam standby kemudian hasilnya juga terafiliasi peduli lindungi dengan standar laboratorium rumah sakit dan harga yang menurut saya mungkin paling terjangkau ya Bapak Ibu Hadir sekalian juga bisa cek dengan rumah sakit lain ataupun laboratorium lain ini rasanya yang paling terjangkau dan kualitasnya sudah standarnya standar rumah sakit selain itu juga ada pigen ya Bapak Ibu Hadir sekalian sama juga harganya juga kayaknya paling terjangkau ya Bapak Ibu Hadir sekalian ya mungkin kalau Bapak Ibu weekend ya keluar-keluar makan di restoran mungkin antigen lebih murah daripada kita makan di restoran ya Bapak Ibu Hadir sekalian ya jadi ini juga bisa menjadi salah satu alternatif jika Bapak Ibu ingin melakukan pengecekan baik untuk keluarga ataupun untuk acara-acara nah selain ini Bapak Ibu juga bisa membuking jika Bapak Ibu memang punya acara-acara yang butuh apa namanya layanan PCR antigen secara on-site nah tim dari rumah sakit Uki bisa membantu sekali dan juga bisa memberikan layanan dengan baik nah selain itu ada juga untuk pengecekan kolesterol nah seperti kita tahu ya Bapak Ibu Hadir sekalian lebih baik mencegah daripada mengobati nah disini kita ada paket dimana Bapak Ibu Hadir sekalian bisa mengecek kolesterol dengan hanya Rp188.000 saja dan ini hanya di bulan Februari termasuk kolesterol total HDL dan LDL nah caranya seperti apa tadi kan Bapak Ibu sudah mungkin sudah scan nah Bapak Ibu bisa isi di situ di formulirnya nanti dari tim rumah sakit Uki yang akan kontak Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa langsung mendaftar di nomor berikut di 0812 8522 5850 ini juga bisa di screenshot atau di foto untuk informasi Bapak Ibu Hadir sekalian nah selain dari kolesterol ada juga diabetes jadi Bapak Ibu Hadir sekalian dengan kurang dari Rp230.000 aja Bapak Ibu Hadir sekalian juga sudah bisa mengecek untuk gula darah sewaktu dan juga HbA1c dan ini hanya berlaku di bulan Februari ini jadi bisa dicek Bapak Ibu Hadir sekalian terutama untuk Bapak Ibu yang harus kontrol terkait diabetesnya nah selain itu ada juga nih promo di bulan Valentine ini di bulan Februari seperti tadi kita mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu Hadir sekalian bahwa ternyata pemeriksaan pap smear itu adalah salah satu hal yang cukup penting Bapak Ibu Hadir sekalian apalagi untuk pasangan muda-mudi yang mungkin masih baru menikah ataupun mau menikah seperti itu nah ini juga ada promo special price hanya Rp675.000 saja berikut juga dengan pemeriksaan USG Mamainnya hanya Rp575.000 saja dan ini juga sampai periode 20 Maret 2022 nah caranya seperti apa Bapak Ibu juga bisa langsung daftar ke customer kami customer service kami di 0812 8522 5850 nah selain tadi juga ada MCU atau Medical Checkup Healthy dimana dalam satu paket ini Bapak Ibu sudah dapat lengkap sekali Bapak Ibu jadi sudah dapat pengecekan kolesterol HDL LDL triglyceride darah gula puasa HBS AG dan juga sampai fototorax nah ini penting sekali karena seperti kita tahu ya di era pandemi ini kita tidak bisa tahu ya kita itu terdeteksi atau tidak apakah punya penyakit comorbid atau tidak tiba-tiba yang merasa sehat-sehat aja ternyata punya penyakit lain gitu ya terutama di bagian respirasi nah ini adalah momen yang penting sekali dan bisa juga dijadikan suatu hadiah nih untuk orang-orang tersayangnya kemudian juga ada medical check-up fungsi hati ya dengan harga Rp674.600 Bapak Ibu juga bisa mendapatkan banyak sekali fitur-fiturnya termasuk konsultasi oleh dokter umum SGOT SGPT HBS AG protein total albumin dan juga globulin jadi langsung saja Bapak Ibu jika berminat ataupun ingin bertanya-tanya seputar promo tersebut Bapak Ibu bisa langsung WhatsApp ke 0812 8522 58 50 dan ini berlaku hanya di Februari sampai 20 Maret 2022 nah ini tadi ya Bapak Ibu hadirkan sekalian ya jadi memang kalau ada yang ingin bertanya ataupun membuking di momen webinar ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung saat melakukan pengecekan dan silakan langsung di scan QR ataupun diisi link berikut ini mungkin itu dari saya dan ini adalah sedikit video ulasan dari peresmian logo baru dari Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia yang sebetulnya sudah diresmikan di bulan Januari lalu cuman gak apa-apa supaya Bapak Ibu di sini lebih kenal dan juga lebih sayang dengan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia memiliki visi untuk menjadi rumah sakit pendidikan utama yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan dengan moto melayani bukan dilayani kami percaya bahwa berbagi dan peduli yang tinggi adalah prinsip dasar pelayanan tanggung joses pelayanan dan penyembuhan secara holistik di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia kami selalu bertujuan untuk memberikan pelayanan promotif preventif kuratif dan rehabilitatif di bidang medis secara optimal serta tidak lupa mengembarkan tugas pendidikan dan penelitian untuk kepentingan halayak masyarakat dengan semangat melayani bukan dilayani inilah peresmian logo baru Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia dan tentunya terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin sekalian sebentar lagi kita akan segera mengumumkan siapa saja yang berhak mendapatkan saldo digital money senilai Rp50.000 untuk 6 orang pemenang yang terbaik kita bagi 2 kategorinya yaitu untuk 3 penanya terbaik dan juga 3 orang yang telah mengupload di Instagram stories dan men-tag akun Instagram official at RSUUK sebentar mungkin dari tim akan segera mengumumkan siapa saja pemenangnya dan mungkin sebelum diumumkan boleh berikan reactionnya dulu Bapak Ibu pastinya sudah banyak dari tadi yang mungkin bisa menunggu-nunggu boleh berikan reaction applause-nya dulu lumayan sekali ini Bapak Ibu hadirin sekalian karena saldonya senilai Rp50.000 yang akan langsung ditransfer hari ini juga dan kalau begitu baiklah sudah tidak sabar ya Bapak Ibu siapa kira-kira yang berhak mendapatkan saldo digital money senilai Rp50.000 ini dia selamat kepada tiga pemenang Instagram stories terbaik dengan akun at Amelia Dela 3 selamat kami ucapkan juga selamat kepada akun at Aki underscore Melki dan juga selamat kepada akun at Butar Butar Justina nah untuk tiga orang penanya terbaik kami ucapkan SPK Malang Julia selamat dan juga selamat kepada Muhammad Yudikya dan juga selamat kepada Bernadetta nah kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah berpartisipasi sampai akhir acara hari ini bagi yang belum menang jangan berkecil hati karena tentu saja selalu ikuti Instagram dari Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia karena setiap bulannya kita akan mengadakan webinar awam dan webinar kesehatan ini dan setiap bulannya kita juga akan membagikan door price yang tentunya menarik bagi Bapak Ibu hadirin sekalian dan kami juga himbau kepada para pemenang untuk dapat meng-whatsapp ke nomor berikut untuk konfirmasi nama dan juga nomor yang akan dikirimkan saldo digital money-nya mohon dicatat nomornya adalah 0812 85 22 58 50 kami tunggu hari ini dan tentu saja Bapak Ibu hadirin sekalian jangan lupa untuk ikuti kegiatan kami dan berita menarik lainnya seputar Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia di Instagram at rsuuki jika Bapak Ibu juga aktif di TikTok bisa di follow at rumah sakituki ataupun di Facebook di rsuuki dan jika Bapak Ibu ingin membuking ataupun menanyakan seputar pelayanan silakan di whatsapp ke 0812 85 22 58 50 mungkin demikian dari saya kami persilahkan ke moderator terima kasih terima kasih banyak dokter selamat untuk para pemenang yang tadi sudah mendapatkan voucher dari 50 ribu rupiahnya ya terima kasih dokter dan tadi sudah diresmikan juga logo baru dari Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia semoga dengan hadirnya wajah baru rsuuki ini semoga dapat memberikan suka-cita senantiasa dan juga pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu yang akan merobat ke rsuuki nah baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormat tidak terasa waktu kita sudah mau selesai kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah mengikuti rangkaian acara serta tidak lupa kepada penitian yang telah mengenggarakan acara webinar kesehatan ini bisa berjalan dengan baik kami harapkan acara webinar kesehatan RSUU kini bisa mempererat solidaritas RSUU dengan siapapun yang telah mengikuti acara webinar ini dengan baik nah untuk itu sebelumnya kita akan menutup webinar kesehatan ini tapi kita akan foto bersama dulu dan bagi peserta bisa dimongol untuk menghidupkan kameranya untuk kita sesi foto bersama oke kita akan mulai untuk foto bersamanya ya satu dua tiga untuk selanjutnya di slide berikut satu dua tiga untuk slide terakhir satu dua tiga untuk slide terakhir ini saking banyaknya kita foto lagi ya untuk slide terakhir satu dua tiga baik terima kasih banyak bapak ibu sekalian sudah siang ternyata ini tidak terasa saking asiknya dari webinar hari ini kita akan mengakhiri webinar kesehatan ini saya Michelle Telia Sujah Sunyana Sarjana Kedokteran pamit undur diri dan sampai jumpa di webinar kesehatan RSUU selanjutnya terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa yang tahu pasti doakan aku disini doakan aku harus pergi relakan aku disini misalnya angkukan pula papa pastikan kau yang menunggu soal cintaku luar biasa lama-lama bisa gila siapa yang tahu pasti doakan aku disini selamat menikmati